Intro Assalamualaikum, selamat pagi mitra olahraga Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik aja ya Sebelum sholat subuh dan mungkin mau olahraga pagi Kita update dulu yuk berita olahraga hari ini Bersama saya, Karen Nyson, selama 30 menit ke depan Akan menemani kalian di program kesaingan kita semua Dimana lagi kalau bukan di lensa olahraga Mitra olahraga, berita pertama kita awali dari cabang Wushu Pengurus besar Wushu Indonesia terus mengejut persiapan timnas Wushu Junior Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai sukses prestasi di kedua orang dunia Persiapan dilakukan tak hanya teknik, tapi juga dari segi mental Kita masuk ke berita lenser One Pride MMA yang baru selesai tadi malam Tadi malam, ANTV menayangkan One Pride MMA Fight 65 yang bertajuk Fight of Thrones Semalam ada pertarungan yang menarik antara fighter asal Sulawesi Utara Billy Pasulatan melawat Gideon Manurung Di pertarungan ini, Billy sukses mempertahankan gelar juara untuk kelima kalinya Sukses ini ia rai Setelah pemegang sabak, abadi strawweight ini membuat teknikal knockout Gideon Manurung di ronde pertama Luar biasa Kami akan break dulu dan akan kembali dengan berita seputar Piala Dunia Karena masih banyak kejutan dan berita-berita yang update dari ajang ini Tetap di ANTV, tetap di Lanzal Raga Kembali lagi di Lanzal Raga Cristiano Ronaldo dikabarkan menjadi Bianca Rock Atas krisis finansial yang dialami klub lamanya Juventus Tidak tanggung-tanggung, CR7 juga setuju kalau kontrak pribadinya digelapkan oleh dua petinggi Juventus Andrea Agnelli dan Pavel Nedved Waktunya kita update berita seputar Piala Dunia Dimana lagi kalau bukan di Kata Rame Mitra Omeraga, kita update hasil pertandingan babak 16 besar antara Argentina melawan Australia Pertandingan yang digelor di Stadion Ahmad Bin Ali ini dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-1 Sementara di pertandingan sebelumnya, Belanda bertemu Amerika Serikat Di laga ini Belanda menang, menyakitkan dengan skor 3-1 Hasil ini sudah cukup membawa tim Oranya ke babak perempat final dan pertemu dengan Argentina Sementara pertandingan Brazil kontra Cameroon menghasilkan kejutan besar Brazil yang turun dengan pemain lapis 2 dipaksa menyerah 0-1 Namun, walaupun menang Cameroon tidak lolos ke babak 16 besar Dan dalam pertandingan ini, banyak rekor yang tercipta Ini dia informasinya Sher dan Shakiri punya penting menghasilkan Swiss lolos ke babak 16 besar Di laga terakhir, Swiss harus duel senggit saat melawan Serbia Winger mungil itu bahkan menciptakan rekor Dengan menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi Mitra Omeraga, berstatus sebagai juara bertahan Timnas Perancis bakal melakoni ujian perdana pada babak knockout 16 besar Piala Dunia Qatar Dengan menghadapi runner-up grup C, Polandia Walau diunggulkan dalam laga ini, Perancis tidak mau lenggah dan akan fokus kepada Robert Lewandowski Pasalnya penyerang Polandia ini mulai panas untuk setak gol ke gawang lawan Sementara itu, duel senggit lainnya bakal tersaji di Albaid Stadium Antara Inggris kontra Senegal Meskipun Inggris diunggulkan dari segi kualitas pemain Akan tetapi Senegal akan memberi kejutan luar biasa Bangkin di dua laga terakhir Membuat Senegal percaya diri untuk memberikan perlawanan senggit untuk Inggris Mitra Omeraga, Neymar dikabarkan bakal kembak dalam waktu dekat Walaupun harus menunggu kabar dari sang dokter Sementara, kekalahan Uruguay membuat Edinson Cavani ngambek Sampai melakukan aksi kurang terpuji Dan ada seorang pelatih yang mundur usai negaranya tidak lolos babak 16 besar Ini dia, Lenser 2x45 Informasi menarik lainnya datang dari penyerang asal Korea Selatan Chogu Sung yang sedang viral di media sosial Pasalnya, akhir-akhir ini Sung sering mematikan handphone Karena diteror banyak wanita Para wanita itu meneror Sung untuk diajak menikah Wah, jadi penasaran kan? Seperti apa beritanya? Ini dia Liga Inggris bisa dibilang menjadi kompetisi nomor satu saat ini Banyak pemain hebat bermain di sana Selain penonton yang luar biasa Gaji pemain pun fantastis Jadi tak heran jika klub-klub di sana banyak dihuni Pemain bintang dari berbagai negara Dan hebatnya lagi, dari 20 klub Premier League Ada perwakilan permain yang bermain di Piala Dunia Sudah 30 menit waktunya saya, Karen Neysen, undur diri Sampai jumpa besok, selamat beraktivitas, selamat olahraga pagi Wassalamualaikum dan bravo olahraga Bye Sub indo by broth3rmax